Pemirsa Postkota TV dan pembaca Postkota, selamat pagi. Seperti diberitakan bahwa Amerika Serikat akan menggelar pelantikan terhadap Joe Biden dan Kamal Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden perpilih pada 20 Januari 2021, waktu Amerika Serikat. Bagaimana situasi Washington DC menjelang pelantikan keduanya? Kita akan mencoba menerima laporan langsung dari koresponden Postkota di Washington DC. Sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Afdal. Selamat pagi Mas Afdal. Selamat pagi dan selamat malam waktu Indonesia. Mas Afdal, kira-kira Mas, bagaimana Mas situasi Washington DC menjelang pelantikan Joe Biden dan Kamal Harris? Situasi di Washington DC sekarang dapat saya laporkan cukup tegang karena berubah, downtown Washington DC berubah sekarang jadi zona militer. Jadi semuanya diambil alih oleh militer yang Departemen Pertahanan sudah mengerahkan pasukannya, seluruhnya total sekitar 25 ribu orang. Dengan bersetak lengkap, dengan truk-truk militer di setiap persimpangan, dan semua cekpoin yang menuju akses, yang dua akses itu adalah di luar yang di masyarakat umum, di areanya, dan kemudian ada area green zone itu satu cekpoin, nanti di red zone itu total 100% di cekpoinnya oleh tentara. Jadi tidak terlibat lagi kepolisian. Tetapi dalam koordinasi tetap dilakukan oleh Secret Service. Demikian. Sementara informasi untuk mendapatkan informasi apakah itu ada ancaman segala macamnya, itu FBI akan memberikan segala informasi dan koordinasi semuanya dengan pihak keamanan terkait yang pengamanan pelantikan Joe Biden. Mas Afdal, seperti yang kita ketahui Mas, pada saat pelantikan Barack Obama, mungkin Donald Trump, akan ada pendukung untuk melakukan seperti perayaan. Apakah di pelantikan Joe Biden dan Kamal Haris juga akan diberi kesempatan untuk pendukung keduanya untuk hadir dalam pelantikan tersebut, Mas? Sampai berita tadi pagi, itu tidak ada direncanakan pendukung seperti yang normal yang terjadi sebelum-sebelumnya untuk pelantikan Obama dan pelantikan Donald Trump. Tetapi sekarang pagi ini di National Mall, itu di depannya gedung Kapitol itu sudah dipasangi sekitar 100 ribu bendera di halaman itu, hanya ditancapkan, itu hanya mewakili seperti kehadiran jumlah pendukung-pendukung yang sepertinya hadir di sana, diwakili hanya cuma bendera-bendera saja ditancapkan di halaman gedung Kapitol. Jadi hanya kalang terbatas yang akan hadir di sana. Demikian informasi yang didapat dari beberapa barbita lokal di sini, dan juga sumber dari pihak keamanan dari Washington DC, yaitu dari Departemen Homeland Security yang disampaikan oleh pagi tadi, ada press conference-nya oleh Christopher Request. Dia menyatakan bahwa tidak ada pengerahan massa seperti sebelum-sebelumnya. Artinya memang berbeda di pelantikan Jobiden kali ini, bahwa tidak akan ada massa untuk ikut dalam merayakan pelantikan Jobiden, Mas? Benar, tapi mereka akan broadcast di sosial media atau TV, semuanya meliput. Jadi diharapkan hanya menonton dari rumah. Demikian di berita yang disampaikan pagi ini, yang itu diliput juga beberapa media, bahwa terlihat sekali bahwa cuma bendera-bendera saja yang ditancapkan di lapangan, itu memenuhi perayaan dari pelantikan Jobiden. Sejauh ini, Mas, apakah ada ancaman untuk ada aksi penolakan seperti yang terjadi di depan Kapitol Tempohari, Mas, terkait saat pelantikan ini, Mas? Apakah sudah ada informasi tersebut? Ancaman itu berdasarkan informasi pagi ini yang dirilis oleh Washington Post juga, dan juga di MSNBC News juga menyatakan, yang baru diwawancara juga dari pihak keamanan terkait, menyatakan bahwa ancaman itu tetap ada. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa ancaman dari white supremacy dan milisi CPL ini, dia bilang tidak akan hilang, dan kita akan hidup dalam ini. Jadi pihak keamanan ini akan berada di tempat ini dengan waktu tertentu, jadi disesuaikan. Jadi dia bilang ancaman ini ada. Jadi karena walaupun ada peningkatan sekarang, ada pihak keamanan ini, bukan berarti ancaman ini akan berkurang. Karena yang kelompok ekstrim itu, yang katakan disebutnya mereka adalah domestic teroris itu, masih tetap ada. Dan kita akan hidup dalam ancaman ini. Ini akan menjadi perhatian sangat besar oleh Departemen Home dan Security-nya Amerika ini, baru mereka juga menyatakan seperti itu pagi ini. Jadi tidak serta-merta, walaupun pengamanan ini ketat, di semua kantor DPR Amerika yang ada di setiap negara bagian itu sudah jaga oleh juga tentara nasionalnya mereka, mereka juga menyatakan, mereka akan hidup dengan kondisi seperti ini dalam waktu tertentu ini. Mas, sejauh ini Mas, adakah seruan dari Jawa Bidan atau Kamal Haris kepada pendukungnya untuk tidak ikut atau berpesta, melakukan perayaan pelantikan keduanya, Mas? Sampai ini belum ada, dia menghimbau untuk itu, tapi dalam ini, dua jam berdepan Biden akan menyampaikan, dia dalam perjalanannya menuju Washington DC dari negara-negara tempat Joe Biden, perdomisili, yaitu dari Delaware. hari ini dia akan menuju ke Washington DC. Jadi nanti akan ada press release-nya di sekitar dua jam lagi, itu menurut informasi dari berita lokal. Jadi kita belum mendengar ada himbawan seperti itu, tetapi pihak Kaman sudah menjelaskan bahwa tidak ada perayaan seperti yang sebelumnya. Adanya perbedaan ketika pelantikan Joe Biden dan Kamal Haris ini, terutama terkait pengetatan pengamanan dan pelarangan mereka untuk hadir, kira-kira Mas, bagaimana tanggapan warga Amerika sendiri, Mas, atas kondisi seperti ini, Mas? Dari pendukung Joe Biden, memang mereka merasa sedih, tidak bisa hadir, tapi itu ada satu pilihan terbaik. Jadi beberapa berita lokal yang dirilis juga, saya mengikutinya, karena keterbatasan sekarang akses kepada Washington DC. Jadi saya banyak mengikuti beberapa channel lokal, baik yang nasional juga. Banyak pendukung-pendukung itu merasa harus menerima dengan keadaan seperti ini, karena itu dia melibih mengatakan ini untuk kepentingan nasional. Jadi mereka mencoba untuk menerimanya, walaupun mereka tidak bisa secara hati kecil mereka, tidak bisa ada suatu kekecewaan, tapi kondisi ini adalah suatu fakta yang mereka harus terima. Demikian dari beberapa pendukung yang diwancarai oleh media lokal. Sedangkan dari pendukung Donald Trump sendiri, bagaimana, Mas? Dari wancara kemarin pendukung Donald Trump, mereka ada yang mengatakan, mereka akan tetap dengan, tidak mengakui bahwa dari polling yang ada sekarang, dan ditanya juga, mereka sampai saat ini tidak mengakui bahwa ini Biden sebagai pemenang dalam pemilu ini. Dan juga perlu saya cakap, 2 jam ke depan ini Donald Trump akan merilis videonya, bahwa dia akan menyatakan, dia tidak akan hadir dalam acara ini. Jadi nanti, tapi belum dirilis. Jadi Trump tidak mau melakukan video conference, live conference, tetapi dia akan merilis videonya. Jadi begitu, masih menunggu. Jadi berita, sekarang ini lagi menunggu press release dari White House, yang video yang telah direkam. Jadi Trump tidak bersedia mewancara live. Artinya Donald Trump tetap, dalam sikapnya ini, tetap tidak menerima kekalahan dalam pilpres kali ini, Mas? Benar. Dia tidak mau bertemu, dan dia akan pergi, tidak akan menyambut seperti yang tradisi yang biasanya, bahwa di gedung putih, nanti ada serah terima. Trump akan, begitu dia pagi besok, dia akan pergi langsung, katanya. Dengan, kayak apa, kayak ma, kayak ma, dia akan langsung tanpa pamit. Demikian informasinya. Cuma hari ini dia akan merilis videonya, apa ucapannya kita belum tahu, tapi dia akan merilis video tentang bahwa dia tidak hadir. Dia bilang dia akan bersekeras bahwa dia ini tidak mengakui. Jadi intinya Trump masih sampai saat ini. Tapi apa isi rilis videonya belum ini? Semua media lagi menunggu. Dia bilang sekitar 2 jam setelah dikonfirmasi dengan juri bicara gedung putih. Artinya ketika kemarin pascah aksi ujuk rasa di depan kapitol, di depan kapitol, Donald Trump masih sempat menyatakan bahwa dia akhirnya menyatakan kemenangan daripada Jawa Badan, tapi kenyataannya pada saat hari pelantikan, dia tetap menyatakan tidak menerima kekalahan di Pilpres kali ini ya, Mas? Iya, mereka juga tetap menyatakan tidak menerima. Dan juga malah, karena ada, sekarang ini, Trump masih bersekeras dengan pendukung-pendukungnya, bahwa mereka akan memikir nanti langkah-langkah politik berikutnya. Tapi apa yang mau disampaikan belum dirilis. Jadi itu dari juru bicaranya mengatakan Trump akan tetap melakukan langkah-langkah. Dan gedung putih juga sudah menantisipasi bahwa Trump di saat-saat terakhir ini sudah dibatasi aksesnya dengan pihak Pentagon. Dipuatirkan nanti, Trump juga akan melakukan hal-hal di luar koridor hukum untuk membuat satu kebijakan masalah keamanan yang bisa membuat baik dalam negeri, pukul luar negeri. Kebijakan di luar koridor, kebijakan permintaan luar negeri Amerika sendiri. Mas, sikap parlemen di Amerika sendiri bagaimana, Mas? Mengingikapi sikap dari Donald Trump ini sendiri, Mas? Adakah informasi dari langkah-langkah politik yang dilakukan parlemen terhadap Donald Trump? Ya, parlemen kemarin Nancy Pelosi juga menyatakan bahwa salah satunya langkah yang harus dilakukan adalah melanjutkan proses hukum impeachment di Senat. Jadi begitu pelantikan ini akan dikirim, nanti proses yang di Senat itu setelah pelantikan. Karena satu-satunya untuk membawa ke jalur hukum, Donald Trump harus diimpeach dulu. Jadi setelah hal-hal itu gol, dia akan kembali kepada rakyat biasa, dan itu bisa dilakukan penuntutan hukum di semua kebijakan dia. Tapi kalau dia tidak diimpeach, itu undang-undang juga mengaturnya bahwa dia tidak bisa diimpeach. Tidak bisa dibawa ke jalur hukum tindakannya. Dan juga perlu diberita juga, hari ini mungkin ada akan informasi terbesar. Trump akan melakukan satu informasinya kemarin, itu diberita lokal. Dia akan melakukan semacam memberikan pardon, atau memberikan pembebasan kepada yang pelanggar hukum. Kebetulan orang-orangnya adalah pendukung-pendukung Trump sendiri. Jadi mereka akan diperkirakan 100 orang. Mereka akan memberikan pembebasan oleh Presiden. Jadi kita tidak tahu seperti apa. Ini masih semua media, lagi ramai menunggunya. Dan itu mungkin dari video pun juga akan 2 jam ini akan ada perkembangan terbesar yang akan kita dengar seperti apa dari White House ini. Dalam hitungan jam, artinya langkah-langkah politik masih akan tetap dilakukan Trump untuk eksistensinya sebagai Presiden. Itu 100 orang tersebut yang akan diberikan pardon itu adalah pelaku pengunjuk rasa di depan kapitol ya, Mas Abdal? Bisa itu juga. Bisa juga ada kemarin yang terlibat dalam yang kronik-kroniknya, yang baik dalam bisnis, ada dealing dengan Rusia, dealing dengan Cina juga, yang tersangkut hukum. Dan itu juga ada isu bahwa makelarnya dia itu adalah orang-orang yang di sekitarnya itu malah informasi dari Washington Post dan CIN juga, dan berita di MCBC juga menyatakan bahwa dia menarik dana 10 ribu dolar setiap orang. Siapa yang mau dipardon, nanti diminta. Jadi itu lagi sekarang jadi hot news. Jadi isunya seperti itu, berkembangnya. Dan juga ini akan berlanjut, situasi ini akan semakin panas menjelang detik-detik. Hari ini adalah hari terakhir oleh Trump. Kita lihat apa gebrakannya akan terjadi. Ini juga sangat menegangkan suasana di DC juga. Dan juga ada berita bahwa National Guard juga berlisatkan dari FBI yang sebentar ini, sekitar 15 menit yang lalu, kemungkinan juga akan diinfiltrasi oleh satu milisya-milisya ini, pasukan pendukung Trump ini yang bersenjata ini, yang akan berpakaian seperti militer, akan mencoba menerobos dari lokasi zona militer ini. Karena Departemen Homeland Security merilis itu area yang tidak boleh dimasuki itu. Jadi seperti foto yang saya kirimkan kemarin itu adalah bahwa ada area yang sudah menjadi zona militer. Jadi mereka juga ada mempelajari. Jadi FBI juga menemukan data-data itu di sosial media bahwa mereka sudah membicarakannya. Jadi agak tegang suasana hari ini. Mas, tadi ada rupanya langkah-langkah impeachment dari Parlemen. Artinya Parlemen tetap ingin Donald Trump bertanggung jawab atas apa kekacauan di Amerika Serikat. Seperti itu, Mas. Ya, benar. Jadi bukan itu saja, tapi banyak hal-hal yang kebijakan Trump yang selama ini di luar koridor hukum. Jadi akan dibawa itu kepada jalur hukum. Jadi makanya sekarang ini Senat, apabila sudah pelantikan, itu Senat sudah majoriti dikontrol juga oleh Demokrat. Karena yang pentingnya adalah WAPRES. Walaupun mereka ada jumlah Senatnya antara Demokrat dan Republikan ini ada 50-50, 50 orang yang mulai, tapi satu itu adalah ditentukan oleh WAPRES-nya, Kamala Haris. Jadi bisa jadi nanti, karena kita ketahui kemarin pendukung dari Republikan ini adalah yang mau impeachment itu juga ada sekitar 10 orang. Jadi potensialnya besar ini. Karena persyaratannya minimal, dia merepatkan suara dari kalau di Senat ini 17 orang nanti untuk majoriti. Jadi kemungkinan besar ini akan peningkatan suara akan bisa terjadi. Tetapi yang jelas ini di Senat akan terjadi perebatan sengit. Dan diperlu diketahui, majoriti korporat besar di Amerika sekarang juga telah memberkukan bantuan dana untuk Partai Republikan yang karena dia mendukung kemarin itu untuk membatalkan pengesahan bahwa kemenangan Joe Biden. Jadi mereka seperti menyerang demokrasi. Jadi seperti JP Morgan, Citibank, itu sudah membekukan dana bantuannya kepada Republikan. Mereka juga agak terjepit sekarang. Baik, Mas. Berdasarkan laporan Mas Afdal tadi, begitu menegangkannya situasi Washington, adakah himbawan daripada pemerintah untuk warga tidak keluar rumah pada saat pelantikan Joe Biden dan Kamala Haris, Mas? Benar, pemerintah lokal Washington DC dan juga yang di sekitarnya berdekatan pagi ini Wali Kota Tanju juga mengimbau setiap warga yang tidak berkepenting diharapkan tidak datang ke Washington DC. Kalaupun ada masyarakat yang di sekitarnya itu dimohon hari ini untuk menyelesaikan keperluannya, apakah itu belanja atau segala macam yang berada di sekitar Washington DC untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hariannya paling tidak untuk satu hari, dua hari ini. Jadi karena besok itu sudah mulai sore ini sudah tertutup semuanya. Kalau kemarin masih ada akses sedikit, masih bisa di green zone itu masih boleh. Sekarang kalau mulai jam 6 sore ini tidak ada lagi, sudah tertutup 100%. Artinya pelantikan akan dilakukan tertutup ya, Mas? Beritahu ya bahwa sebelumnya Barack Obama, Donald Trump, pelantikan dilakukan di ruang terbuka, tapi untuk Joe Biden dan Kamal Haris akan dilakukan secara tertutup, Mas Afdal? Tetap dilakukan di depan gedung Kapitol, tetapi area itu adalah area tertutup. Karena sudah dijadikan yang sekitar 500 meter lebih, 500 lebih itu sudah menjadi zona militer dan itu berlapis tiga. Jadi tidak bisa didekatin oleh orang-orang yang tidak masuk bagian dari yang ikut dalam acara itu. Jadi memang sangat terbatas sekali. Dan itu sudah di steril tempat itu dari kemarin. Yang zona merah itu yang jadi yang dipasai oleh sekarang oleh National Guard. Itu tidak ada lagi yang bisa masuk ke sana kecuali yang pihak yang berkepentingan. Walaupun polisi sendiri juga harus ada berlapis cek poinnya. Jadi demikian informasi yang di depan itu, di depan gedung Kapitol itu sudah dipasangin bendera-bendera saja yang ditancapkan di lapangan. Seperti kelihatan bahwa itu adalah arsitatif dari pendukung-pendukung yang menghadiri pacara pelantikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya arsitatif ditanamkan cuma bendera-bendera saja. Demikian Mas Gula. Mas, kembali kepada Joe Biden, Mas. Lihat kondisi seperti ini, adakah pernyataan khusus bukan seperti himbawan kepada pendukung? Artinya keprihatinan dari seorang Joe Biden bahwa demokrasi di Amerika terganggu dalam pemiliran Presiden kali ini, Mas? Pernyataan resmi dari seorang Joe Biden? Ya, kemarin sudah berkali-kali Joe Biden juga menyatakan bahwa ini adalah dengan ada kondisi ini memang sangat terganggu sekali. Amerika adalah salah satu demokrasi terbesar yang memberikan satu contoh kepada negara-negara lain. Sekarang karena perilaku Trump ini juga terganggu hubungan antara baik itu dengan negara lain. Amerika juga, Biden juga berusaha dalam dia menjadi presiden untuk seluruh rakyat Amerika. Jadi dia akan menjadi, tidak menjadi presiden demokrasi, tetapi menjadi presiden seluruh rakyat Amerika. Dan dia mengajak untuk bekerjasama demi untuk bangsa dan negara. Jadi dia bilang kepentingan rakyat lebih utama dulu. Dia bersedia untuk melakukan artinya menjembatani komunikasi supaya pendukung-pendukung ini yang mereka telah diradikalis oleh kelompok-kelompok Trump kemarin diberikan kembali, disadarkan kembali untuk bersatu dalam satu bendera Amerika. Jadi mereka, Biden juga sudah menyimbau hanya satu-satunya yang musuh yang kita hadapi adalah bukan diri sendiri, tetapi adalah bagaimana Amerika juga bisa ke depannya menjadi satu negara yang seperti demokrasi yang sebelumnya. Jadi Biden juga telah berkali-kali memberikan himbawannya. Pasti tidak mudah bagi John Biden untuk membalikan citra Amerika sepas kejadian ini ya, Mas. Mas, terakhir Mas, adakah himbawan dari KBRI kepada warga negara Indonesia yang ada di Washington DC khususnya untuk berdiam diri atau peringatan-peringatan seperti apa yang di warga KBRI terhadap warga Indonesia di sana, Mas? Ya, biasanya KBRI selalu menyampaikan hal-hal itu update-update tentang kondisi terkini di Washington DC dengan gejolak politik ini juga menghimbau masyarakat Indonesia agar berhati-hati setiap tindakannya ataupun keluar berhati-hati. Karena hate crime ini sangat meningkat sekarang. Karena terutama yang dialami oleh para pendatang yang dilakukan oleh... Karena ada white supremacy itu seperti yang di luar di Richmond, ibu kotanya Virginia. itu juga kemarin ada terjadi karena itu adalah pendatang segala macam yang pokoknya imigran itu diserang. Jadi memang potensial itu sangat tinggi sekarang. Jadi diharapkan berhati-hati semua setiap keluar. Jadi menjelang, pertama sekali adalah menjelang pelantikan Presiden dan waktu pelantikan itu sendiri. Jadi diharapkan juga tetap berhati-hati. Walaupun kita berdekatan dengan ibu kota, tidak berarti tidak ada crime. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Fadal, atas laporannya langsung dari Washington DC untuk kos-kota. Tetap jaga keamanan, Mas, di sana. Tetap jaga kesehatan, Mas Afdal. Ya, sama-sama, Mas. Ditunggu laporan. Terima kasih. Mas menjelang pelantikan hingga nanti mungkin saat pelantikan, bila memungkinkan, kita membuat laporan langsung dari Washington DC. Siap, Mas Afdal? Siap, Mas. Terima kasih, Mas Afdal. Sama-sama. Sama-sama, Mas Fadro. Sama-sama. Selamat malam. Baik, pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, demikianlah laporan langsung koresponden poskota di Washington DC, Mas Muhammad Afdal, terkait jelang pelantikan Joe Biden dan Kamal Haris sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.